Intro Selamat petang salam sejahtera isu hangat petang ini Najib label Dr. Mahathir Resis pembohong ekoran isu Forest City Berita sepenuhnya Bekas Perdana Menteri Najib Razak membidas Dr. Mahathir Muhammad dan menganggap ahli parlimen langkawi itu sebagai resis Najib juga menganggap Mahathir sebagai pembohong kerana menukar pendirian terhadap pelabuhan langsung asing pelaburan langsung asing FDI dari China ketika 22 bulan menjadi Perdana Menteri Pakatan Harapan PH Dakwaan Najib itu dibuatnya dengan merujuk kontroversi pembangunan Forest City yaitu projek perumahan mega yang dibiayai oleh China Country Garden Holdings dan dijual kepada rakyat dari negara tembok besar itu Projek Forest City juga dijadikan propaganda politik untuk menyerang saya katanya semasa menyampaikan ucap pertama pada forum ekonomi China sedunia 2021 yang diadakan di Putaling Jaya hari ini Sebelum 2018 Dr. Mahathir mendakwa bahwa kerajaan BN menggadai kedaulatan negara kepada China bahwa kami menawarkan 700 ribu kewarganegaraan kepada warga China ini untuk berpindah ke Forest City jelas sekali pembohongan yang keterlaluan, perkauman, dan menjijikkan dia juga berjanji untuk membatalkan projek itu sekiranya memenangi pilihan raya bagaimanapun tidak lama selepas pilihan raya umum 2018 yang dimenanginya disebalik dakwaan itu dan lain-lain yang serupa dia mula menukar pendirian tiba-tiba mereka mengatakan bahwa projek Forest City memberi sumbangan yang besar kepada kerajaan mewujudkan peluang pekerjaan menggalakkan kemasukan teknologi dan inovasi dan telah memberi manfaat kepada pertumbuhan ekonomi dan peluang pekerjaan Malaysia sehinggakan Mahathir turut menghadiri majlis penyampaian sijil penghargaan kepada syarikat Forest City bayangkan daripada menggadai kedaulatan kepada sijil penghargaan dalam tempoh setahun kata Najib pada Mac 2018 Mahathir menuduh Najib ketika itu menjadi Perdana Menteri menjual kedaulatan negara ini walaupun ia dinafikan malah Najib menegaskan tanah terbabit hanya dipajakkan selama 99 tahun Forest City ialah projek usaha sama di antara Country Garden dan Kumpulan Perasteranan Rakyat Johor KPRJ yang akhirnya dimiliki oleh Kerajaan Johor dan Sultan Johor Najib juga berkata keputusan PH menangguhkan laluan kereta api pantai timur ECRL dan dua projek saluran pipe, minyak, dan gas yang dibayai China telah menjujaskan keyakinan komuniti pelabur dari negara besar terbabit kita patut biarkan hasilnya sebagai bukti pada 2018 catatan aliran masuk bersih FDI adalah lebih rendah sebanyak RM30.7 bilion berbanding RM40.4 bilion pada 2017 pada 2019 aliran FDI ke Malaysia berkembang secara relatif lebih tinggi pada RM32.4 bilion walaupun jauh lebih rendah berbanding 2017 tren itu sekali lagi menurun pada 2020 dengan aliran masuk bersih sebanyak RM14.6 bilion 55% lebih rendah daripada 2019 terendah sejak 2009 katanya pada masa sama Najib berkata Kerajaan Perikatan Nasional terus memperkecilkan agenda hal ehwal luarnya dan menumpukan tenaganya untuk memerangi krisis kesehatan awam sekian isu hati petang ini jangan lupa tinggalkan komen anda tekan butang subscribe dan kita jumpa lagi bye-bye selamat menikmati